Ketua Umum PSSI, Eric Thohir, menyebut Sebanyak 20.000 tiket pertandingan Indonesia vs Argentina Ludes dalam waktu 9 menit di hari pertama pada Senin 5 Juni 2023 Penjualan tiket Indonesia vs Argentina dibuka dalam 3 periode yakni pada tanggal 5-7 Juni 2023 Tiket yang dijual khusus untuk nasabah BRI sudah habis terjual dan akan dilanjutkan dengan penjualan untuk umum pada 6-7 Juni 2023 Eric menyebutkan ada 20.000 lembar tiket yang akan dijual pada Selasa 6 Juni 2023 dan 20.000 tiket lagi dijual pada Rabu 8 Juni 2023 Jumlah tiket yang dijual memang tidak sesuai dengan kapasitas stadion utama Gelora Bung Karno yang mencapai 78.000 kursi sebab sisanya diperuntukkan bagi sponsor Alhamdulillah, kalau kita lihat hari ini dalam waktu 9 menit itu 20.000 tiket terjual langsung Nah, besok akan ada lagi 20.000 tiket lagi besoknya lagi ada 20.000 tiket lagi memang ada pertanyaan, kemana sisa tiket? kan ada sponsor ada sponsor dari swasta, dari TV, dari BUMN yang tentu saya pastikan pemasukannya jauh lebih besar dari swasta Eric juga berharap masyarakat Indonesia lebih mengapresiasi pertandingan olahraga kelas dunia Sebagai informasi, penjualan tiket Indonesia vs Argentina untuk umum bisa dibeli melalui website PSSI dan situs atau aplikasi tiket.com PSSI menyediakan 4 kategori tiket pertandingan Indonesia vs Argentina yakni kategori 3, kategori 2, kategori 1, dan VIP Masing-masing kategori tiket dibanderol dengan harga yang berbeda Mulai dari kategori 3 dengan harga 600.000 rupiah hingga kategori VIP dengan harga 4.250.000 rupiah Penjualan tiket masih akan terus dibuka untuk umum pada tanggal 6-7 Juni 2023 Adapun jadwal Indonesia vs Argentina pada FIFA Match Day akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin 19 Juni 2023 Terima kasih telah menonton!